Intro Memasuki pergantian musim, harga sayuran mulai merangkak naik. Hal yang terjadi karena mulai berkurangnya pasokan dari petani akibat terdampak cuaca. Harga jual sayuran diperkirakan akan semakin naik pada musim penghujan, karena banyak sayuran yang mengalami kerusakan akibat terdampak faktor cuaca. Hujan yang sudah mulai turun di beberapa wilayah di Malang Raya, berdampak pada sudah tidak melimpahnya pasokan sayuran dari petani, sehingga harga jual mulai merangkak naik. Namun kenaikan harga sayuran ini masih belum signifikan untuk semua jenis sayuran, karena sebagian harga jual hanya naik sedikit, sehingga belum berpengaruh signifikan pada pendapatan para petani, dan bahkan sebagian komoditas harganya jauh di bawah harga standar. Kondisi ini berdampak pada beratnya beban para petani untuk bisa mengembalikan modal, terlebih memasuki penghujan, di mana biaya operasional akan semakin melonjak naik. Tingginya harga obat-obatan dan pupuk non-subsidi harus ditanggung para petani, karena sebagian besar komoditi sayuran sudah tidak berhak mendapatkan pupuk bersubsidi, dan harus membeli pupuk non-subsidi dengan harga yang jauh lebih mahal. Menurut salah seorang petani menjelaskan, kenaikan harga sayuran belum signifikan, sehingga untuk beberapa jenis komoditi masih termasuk harga rendah, salah satunya sayuran jenis seledri. Di lokasi lahan pertanian Kelurahan Temas, petani sedang melakukan perawatan sayuran, walaupun harga jualnya masih belum maksimal. Petani tetap semangat bertani, walaupun sudah sering mengalami kerugian, akibat harga jual panen tidak bisa menutupi modal yang sudah dikeluarkan. Iwan Ikmawan melaporkan.